Di sini ada yang pernah melihat pertunjukan wayang kulit tidak? Taukah Merados, bahwa ternyata budaya wayang itu tersebar di seluruh Asia? Dari China, Thailand, bahkan India Yap, ternyata budaya India dan Indonesia memiliki kesamaan Hari ini kita akan membahas tentang seni wayang yang ada di India Kira-kira bagaimana ya sejarahnya? Yuk disimak videonya Merados, selamat datang kembali ke channel kami, Thai Ops, belajar di India Jika kalian mau belajar lebih tentang India, klik subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya Sebelum kita bahas sejarah wayang di India itu sendiri Mari kita putar balik waktu dan pelajari sejarah wayang secara keseluruhan Menurut para sejarawan, seni wayang kemungkinan berkembang dari pertunjukan par Yang berarti adegan naratif yang dilukis di atas kain besar dan dihubungkan melalui lagu Karena pertunjukan sebagian besar dilakukan pada malam hari, par tersebut diterangi dengan lampu, minyak, atau lilin Menurut teori-teori dari berbagai sejarawan Wayang kemungkinan besar berasal dari Asia Tengah sampai Tiongkok atau di India pada milenium pertama sebelum masehi Tapi ada yang juga memperkirakan seni budayanya berasal asli dari Indonesia Bukti-bukti teater wayang kulit juga sempat ditemukan dalam teks-teks Tiongkok kunal dan India Pusat sejarah teater wayang kulit yang paling signifikan adalah Tiongkok, Asia Tenggara, dan India Di sisi lain, pada tahun 2003, UNESCO menetapkan wayang sebagai warisan leluhur budaya nenek wayang Indonesia Jadi ya, sebenarnya kalau mau membahas tentang sejarah wayang yang sebenarnya itu cukup rumit ya Tapi hey, itu hanya teori Teori wayang Kalau gitu, sejarah wayang di India bagaimana ceritanya? Yuk kita kunjungi India dan pelajari sejarahnya di sana Wayang kulit adalah bagian kuno dari budaya India Budaya ini ditemukan dalam tradisi bergambar di India Seperti lukisan mural candi, lukisan folio daun lepas, dan lukisan naratif Bentuk tarian seperti Chow dari Odisha secara harfiah berarti bayangan Selama abad ke-19 dan awal abad ke-20 era kolonial Para Indolog percaya bahwa sandiwara wayang kulit telah punah di India Meskipun disebutkan dalam teks-teks sanskerta kuno Pada tahun 1920-an dan setelahnya Stuart Blackburn menyatakan bahwa Ketakutan akan kepunahan boneka ini ternyata tidak benar Karena muncul bukti bahwa wayang kulit masih menjadi tradisi pedesaan yang kuat di penggunungan Kerala Tengah Sebagian besar Karnataka, Andhra Pardesh Utara, sebagian Tamil Nadu, Odisha, dan Maharaj Terselatan Masyarakat Marathi, khususnya yang berasal dari kasar rendah, telah melastarikan dan dia menampilkan legenda epos Hindu sebagai tradisi rakyat Hebat! Salah satu contoh pertunjukan wayang yang ada di India adalah Tolupavakotu di Kerala Mereka menggunakan wayang kulit yang gambarnya diproyeksikan pada layar dengan cahaya latar Bayangan digunakan untuk mengekspresikan karakter dan cerita dalam ramayana secara kreatif Pertunjukan lengkap dari epik ini dapat memakan waktu 41 malam Sedangkan pertunjukan ringkasan hanya memerlukan waktu 7 hari Wah, capek tuh pasti Jadi, apa sih perbedaan wayang India dengan wayang lainnya? Kalau misalnya dalam pertunjukan Tolupavakotu, pertunjukan ini memerlukan tim dalam Sedangkan pertunjukan wayang lainnya seperti wayang Indonesia dibawakan oleh satu dalam untuk cerita ramayana yang sama Selain itu, cerita dan karakter wayang Indonesia berbeda dengan wayang India Keduanya memang mengambil cerita dari naskah ramayana mataram Hindu dalam bahasa sanskerta yang berasal dari India Namun, penyampaiannya berbeda Jadi, intinya walaupun wayang telus tersebar ke berbagai macam negara, setiap negara memiliki keunikannya sendiri Dan hal itu membuat budaya wayang menjadi spesial di mata setiap orang Begitu, Meredos Pusing juga ya mikirin sejarah wayang yang begitu luasnya Tapi sekarang kita jadi tahu bahwa ada berbagai teori mengenai asal-usulnya Dan ternyata, budaya kita dan India tidak jauh beda Kalau menurut Meredos gimana? Kita mau tahu dong pendapat kalian Terima kasih sudah menonton sampai akhir Kalian bisa terus pelanjari tentang budaya dan fun facts tentang India di channel kami Tie Up sebelah jati India Jadi jangan lupa subscribe Dan kalau ada pertanyaan, jangan sumpet untuk komen di bawah video ini Kami alfidane kana Virmi Lenge Terima kasih sudah menonton